Saya untuk kesekian kalinya, karena mungkin ada yang baru bertemu, tapi ada yang sudah beberapa kali bertemu, untuk kesekian kalinya saya mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga Tuhan selalu memberi berkah dan perlindungan kepada kita semua, kaum beragama, dan bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Tentu kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Haesa, atas kerunianya, sehingga rangkaian ibadah dan perayaan Natal di seluruh Indonesia, dan juga tahun baru dapat berjalan dengan lancar dan aman. Sudah barang tentu ini bukan hanya karena kerja kami di pemerintah, terutama bukan hanya aparat keamanan, tetapi juga berkat kesadaran seluruh lapiran masyarakat akan kerukunan, kebenekaan, dan kuatnya rasa persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu singkatannya perindo. Tapi disini ada Pak Haritano, tapi bukan perindonya Pak Haritano, persatuan Indonesia sila ketiga. Sudara, kebersatuan bangsa kita adalah garis perjuangan bangsa Indonesia yang dibangun dengan prinsip kebersatuan di dalam keberbedaan yang oleh para pendiri negara disimbolkan atau diabadikan seperti monomin bahasa, monomin istilah, yaitu Benneka Tunggal Ika. Kita ini beragam. Saya sering menyebut dengan kagum. Keberagaman kita itu pulaunya saja 17.580 pulau. Dari Sabang sampai Merauke itu 17.580 pulau. sukunya 1360, bahasanya 726 bahasa daerah di Indonesia. Tapi dengan kebenekaan seperti itu kita tetap Ika, tetap bersatu. Perbedaan di antara manusia, baik ras, suku, agama, itu dalam keyakinan saya, tentu keyakinan banyak guru-guru saya, itu perbedaan itu fitroh. Fitroh itu karena diciptakan oleh Tuhan. Tuhan itu semua agama mengatakan Tuhan itu maha apa saja. maha segala. Kalau mau menciptakan manusia itu tidak berbeda, bisa. Namanya Tuhan. Kalau Tuhan tidak bisa menyamakan seluruh umat manusia dan seluruh peradaban, namanya bukan Tuhan. Tapi Tuhan bisa melakukan itu cuma saja. Sengaja Tuhan itu yang menciptakan perbedaan, sehingga kalau dalam agama saya, itu sering disebut, ya perbedaan itu fitroh, tidak bisa dilawan. Tidak bisa dilawan. Fitroh. Dimanapun Anda berada, di situ akan hidup di tengah-tengah perbedaan, karena Tuhan kita, agama apapun yang telah menciptakan kita berbeda. Beda itu. Sudara, sesuatu yang saya katakan tadi, tidak bisa dihindari. Kita ini berbeda. Di sini saja bisa berbeda di dalam banyak hal. Agama, ada Hindu, Islam, Kristen, Katolik, dan agama lain. Rasnya itu. Ada Pak Haritano, yang mungkin rasnya Cina. Saya, Melayu, ada Arabnya juga kali, Eropanya. Ini ada. Macam-macam. Karena gue berbedaan itu fitroh. Para pendeta, jamaat, ibu-ibu, dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati. Indonesia, seperti saya katakan tadi, memiliki keragaman suku untuk saling mengenal satu sama lain. Bukan hanya saling mengenal sebenarnya. Tapi juga toleransi. Bukan hanya toleransi sebenarnya. Tapi juga akseptasi. Kalau mengenal ya kenal gitu saja. Kalau toleransi, yaudah, kamu punya urusan begitu, kami punya urusan begini, sendiri-sendiri. Tapi kalau akseptasi, itu artinya mari bersatu, bersama, bekerja, mencapai tujuan yang sama. Cita-cita yang sama. Jadi toleransinya itu, kalau begitu, diletakkan di mana? Toleransi itu, diletakkan di dalam masalah-masalah ritual keagamaan. Saya tidak bisa bekerja sama dengan Pak Haritonu, atau pendeta Gomar, untuk misalnya, yo Pak, naik haji sama-sama, tidak bisa. Itu ritual. Saya tidak bisa diajak. Misalnya pergi ke Sungai Gangga, sedalam rangka ritual, tidak bisa. Pak Haritonu mau ngajak saya ke gereja? Tidak bisa. Saya ngajak ke masjid, juga tidak bisa. Karena itu ritual. Oleh sebab itu, di sini yang diperlukan toleransi. Munggo, silahkan. Tapi di atas ritualitas ini, itu ada namanya kalimatun sawat. Hal-hal yang sama diperjuangkan, meskipun agamanya dan sukunya beda. Pasti sama. Misalnya, ini semua pemeluh agama yang di sini, pasti ingin keadilan. Siapa coba agama yang tidak ingin keadilan? Pasti sama agama apapun. Ke masjidnya, ke gerejanya, ke sungai gangganya, ke kelentengnya, ke biharanya, beda-beda. Tapi ketika bicara kepentingan umat, kepentingan negara, yaitu keadilan, itu sama. Itulah akseptasi. Kalau tadi, belaksanaan agama itu toleransi namanya. Kalau akseptasi, mari kita bekerja sama. Yang kalau di dalam bahasa agama saya, namanya, kalimatun sawat. Kalimatun sawat itu, ya, ada hal yang sama yang kita perjuangkan. Keadilan. Pemerintah yang tidak korup. Pemerintah yang jujur. Itu kalimatun sawat. Menjaga lingkungan hidup agar tidak merusak alam. Itu kalimatun sawat. Pemelu yang luber jurdil. Itu kalimatun sawat. Sama. Itu agama apapun, suka apapun, ingin itu. Dan disitulah kita, melakukan proses yang lebih, dari sekedar toleransi, tapi, akseptasi, yang harus kita lakukan. Nah, sudah sekalian, Pancasila. Pancasila itu adalah, kalimatun sawat. Pancasila itu, visi kita bersama. Di dalam Pancasila itu, diberikan perlindungan ritual-ritual keagamaan, silahkan. Negara harus melindungi, setiap pemeluk agama, untuk, melakukan ritual-ritual, atau ibadah. Kalau dalam bahasa agama Islam, ibadah mahdohnya. Saya tadi cerita, misalnya dengan Pak Teras Narang, atau bapak-bapak yang lain. Itu, ada kalimatun sawat. Mengucapkan salam dengan baik. Menyapa dengan baik. di antara sesama anak bangsa. Dulu, Pak Teras Narang ini, Ketua Komisi Tiga. Itu, mulainya, apa? Kalau beliau memimpin rapat. Beliau orang Kristen. Tapi, fasih beliau itu, mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasih. Kalau kirim kartu lebaran, yang pakai tulisan Arab itu ke saya. Karena itu artinya sama, apakah di bahasa Arab kan, apa di bahasa Indonesia kan, apa di bahasa Kristen kan. Itu sebenarnya, mudah-mudahan kamu hidup dengan damai, selamat, sejahtera kan gitu. Sehingga kata, Gus Dur dulu kan, kalau orang lain bilang, Assalamualaikum, Gus Dur dulu pun bilang, Assalamualaikum itu artinya, selamat pagi. dan dipuitiskan dalam bahasa agama. Tapi sama saja. Sehingga, saudara, ucapan salam misalnya itu, bahwa kita akan saling menjaga keselamatan kita masing-masing, saling menghormati masing-masing, itulah kalimatun sawak. Itulah kesamaan, titik temu kita itu. Kalimatun sawak itu titik temu, diantara perbedaan-perbedaan kecil-kecil, yang sifatnya ritual. Tapi yang besar, maka, di situ ketemu kebersamaan. Itulah, saya katakan, keagamaan itu, menyatu dengan keindonesiaan. Keislaman saya, menyatu dengan keislaman Indonesia. Karena Islam itu prinsip, tetapi proses, pelaksanaannya dalam kehidupan sosial politik sehari-hari, sesuai dengan kebutuhan negaranya. Sehingga saya, orang Indonesia, tidak harus ikut cara-cara politik yang ada di Timur Tengah. Tidak harus. Saya, ini Indonesia, punya cara sendiri, punya kebersatuan sendiri. Sama. orang Hindu, orang Hindu, misalnya, meleburkan bagian kehinduan itu sebagai bagian dari Indonesia. sehingga, di situ kita hidup bersama, tanpa, tanpa, mengkotak-kotak, ini pemeluknya hanya sekian persen, ini sekian puluh persen, ini sebelas persen, ini tiga persen, tidak ada begitu-begitu. konstitusi menyatakan, memberikan perlindungan yang sama. Karena soal agama itu adalah soal forum internum. Tidak bisa diukur jumlah. Tidak bisa diukur jumlah. Nah, disitulah perlunya kedamaian. Salam, salam, salam. Salam, salom, swastiastu, apa itu. Itu perlunya. Kita selalu menyapa dengan itu. Nah, hadirin sekalian, ketika dulu, NKRI didirikan, dan para pendiri bangsa berkumpul, tidak bisa dilupakan, dihapus dari cacatan sejarah. Ada yang ingin mendirikan negara sekuler kebangsaan. Bukan meniadakan agama, cuma memisahkan antara agama dan negara. Agama tetap. Itu urusan masyarakat. Seperti Bung Karnu, Bung Hatta, Yamin, Meramis. Tetapi juga, ada yang ingin mendirikan negara Islam. Wahid Hasim, Agus Salim, Kahar Musakir, Bagus Hadikusumu, dan lain-lain dengan masing-masing alasan. Masing-masing merasa ingin, memperjuangkan idenya untuk membangun negara yang baik. Akhirnya apa? Akhirnya dicapai kalimatun sawah. Kita bukan negara agama. Bukan negara Islam. Bukan negara Kristen juga. Bukan juga negara sekuler. Yang tidak punya nilai-nilai bimbingan rohaniah dari keagamaan. Apa? Kalimatun sawahnya itu kita negara Pancasila. Itu yang kemudian, kalau meminjam istilah dalam agama, itulah yang disebut Mifakon Golido. Kesepakatan luhur. Kalau dalam ilmu politik, Mifakon Golido itu namanya Modus Vivendi. Kesepakatan luhur. Kalau istilah dulu, tahun 1945, di sidang-sidang BWKI, kesepakatan kompromi. Agar saling mendapat dan saling memberi. Nah itu, saudara sekalian. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dengan demikian merupakan kesepakatan suci atau Modus Vivendi. Penentuan itu, penentuan itu sudah dilakukan melalui mekanisme perdebatan yang panjang dan mermutu tinggi. Saya membaca perdebatan ini sekurang-kurangnya yang saya baca, yang tertulis. Kalau yang lisan sebelumnya sudah muncul. Itu perdebatan dimulai tahun 1938. Ketika Bung Karno mengatakan besok kalau Indonesia merdeka kita harus tiru Turki. Negara sekuler. Ini urusan agama. Lepaskan dari urusan negara. Tapi yang Islam-Islam seperti Pak Nasir, Wahid, enggak. ini harus negara Islam. Kenapa? Kalau mau demokrasi yang banyak itu yang menentukan. Enggak bisa ini soal banyak, sedikit kata Bung Karno. Saya juga Islam. Banyak, termasuk yang banyak. Tapi saya tidak setuju konsep negara agama. Ketemulain yang sangat indah yaitu negara Pancasila. Negara Pancasila yang disebut Modus Vivendi, produk kompromi di antara berbagai pendapat yang berbeda ketemu itu yang disebut konsepsi prismatik. Kalau dalam konsepnya Fredericks itu prismatik. Berbagai ide yang bertentangan. Ketemu baik-baiknya di tengah memancul ke atas. Itulah Pancasila. Sudara sekalian, saling menghargai dan saling menghormati di antara kita harus diperkuat secara terus-menerus. Rasa persatuan dan persaudaraan harus terus diperkokoh. Kebersamaan dalam kebenikaan harus diteguhkan. Dengan demikian, kita akan terhindar dari rasa curiga apalagi sampai membenci. Curiga saja tidak boleh. Apalagi membenci. Saya sering katakan kepada teman-teman saya yang agak keras-keras. Kamu itu kenapa membenci pada orang lain yang berbeda agama? Kenapa? Itu yang kamu karena benci kamu tidak bisa tidur. Seking kamu benci itu yang dibenci tidurnya enak. Malah kamu yang tidak apa-apa malah kamu tidak bisa tidur karena kebencian di hati. Padahal orang yang dibenci tidak ada apa-apa merasa tidurnya bangun enak. Ini kamu kok geli seterus karena orang berbeda. Nah, gerakan yang begitu kan masih ada. Tapi kecil banget. Kecil banget. Di mana-mana gerakan yang begitu itu ada. Itu yang harus kita hadapi dan kita selesaikan. Sudara, dengan demikian, kita tidak akan termakan oleh berita-berita hoax dan hate speech yang semakin sering atau selalu muncul setiap menjelang pemilu. Sudara, pemilu hanya terjadi setiap lima tahun. Tapi Indonesia ini diproduksikan ada untuk selamanya. Pemilu lima tahun sekali saja membuat kesepakatan baru tentang teknis. Lima tahun ke depan kita mau apa sih? Siapa yang mimpin? Itu lima tahun ke depan. Wakil kita siapa lima tahun ke depan. Nanti lima tahun perbarui lagi. Tapi Indonesianya ini tetap. Persudaraan kita pun dengan demikian karena Indonesianya tetap dengan segala ideologinya. Persudaraan kita dan persahabatan kita dan pertemanan kita tentu akan kita pertahankan sampai kita masing-masing mati. Kita boleh berbeda pilihan politik. Boleh berbeda agama dan kekeyakinan tapi kita semua adalah saudara dalam kemanusiaan. Kalau Anda tidak menerima karena perbedaan suku terimalah bahwa kita saudara dalam kemanusiaan. Kalau Anda mungkin agak menolak karena kita berbeda agama maka kita bersaudara karena kita sesama manusia makhluk Tuhan yang kemudian hidup di sebuah geopolitik yang bernama Indonesia. Demikian yang saya sampaikan sekali lagi saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru mari kita jaga negara ini NKRI ini dengan sebaik-baiknya Shalom Terima kasih